Ini adalah router serba guna. Mau dipakai jadi klien jaringan rumahan, ini bisa. Mau dipakai untuk memperluas wifi, ini bisa. Mau dipakai buat menggabungkan beberapa koneksi internet, ini bisa. Atau buat jaringan hotspot, untuk menambah penghasilan, juga sangat bisa. Router Ruiji RGEW105GWT merupakan salah satu router wifi 5 dengan wireless all-in-one business router. Di mana router ini memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan oleh penggunanya. Dengan isi kelengkapan yang lumayan banyak. Yaitu, ada unit router Ruiji. Ada bracket router. Ada buku manual penggunaan dan buku garansi router. Dan terakhir, ada adapter router. Kali ini, saya akan melakukan konfigurasi router Ruiji RGEW105GWT. Misalnya dengan topologi jaringan seperti ini. Yaitu, untuk yang pertama. Ada koneksi wifi utama dari router Ruiji yang akan digunakan untuk jaringan lokal. Yaitu untuk kebitihan koneksi internet admin atau jaringan pribadi. Dan untuk yang kedua, ada koneksi jaringan hotspot. Di mana user yang ingin menggunakan internet dari wifi harus membeli kupon voucher yang telah disediakan. Dengan harga yang beragan, batas waktu yang berbeda, dan bisa berbeda untuk kecepatan internet yang diberikan. Jadi dengan menggunakan satu unit router ini saja, kita bisa menikmati internet wifi untuk jaringan pribadi. Dan juga mendapatkan tambahan penghasilan dari berjualan kupon voucher hotspot. Sebelum kita mulai membahas untuk cara konfigurasinya, jangan lupa dukungan kalian dengan berlanggan di channel Wono Byte. Terima kasih sebelumnya. Untuk pemasangan jaringan dengan contoh topologi tadi, sebenarnya ini sangat simpel dan mudah. Yaitu, bisa hubungkan router ke sumber internet kabel, misalnya dari internet GSM, internet Starlink, atau ISP Dedicated, dan lain sebagainya. Jangan lupa pasang kabel internet ke port 1 pada router untuk bisa menyalakan router, bisa menggunakan power adapter, dan bisa menunggu beberapa saat sampai proses booting router selesai. Untuk konfigurasi routernya sendiri, ini full menggunakan smartphone saja. Jadi bagi kalian yang tidak punya laptop atau komputer, kalian bisa tenang. Karena cukup menggunakan smartphone, kita bisa melakukan semua konfigurasi router dengan mudah. Ada beberapa tahapan dalam konfigurasi router dengan topologi yang sudah saya bahas tadi. Untuk langkah awal konfigurasi router, yaitu setting router menggunakan aplikasi Ruiji. Aplikasi ini bisa didapatkan di Play Store atau App Store. Untuk memulai konfigurasi router Ruiji, bisa dengan mengakses menu Add A Project. Selanjutnya, bisa menghubungkan aplikasi ke router, yaitu dengan koneksi Wi-Fi atau scan QR Code yang tertera pada unit route. Selanjutnya, setting untuk proyek konfigurasi. Yaitu dengan melakukan konfigurasi untuk nama proyek. Management password yang digunakan untuk login ke router. Dan skenario, untuk lokasi pemasangan router. Selanjutnya, setting untuk internet konfigurasi. Yaitu tipe koneksi internet yang digunakan router untuk terhubung ke jaringan internet. Bisa dengan koneksi PPPoE, koneksi DHCP, dan koneksi static IP. Yang menarik di sini, kita bisa menggunakan lebih dari satu sumber internet. Bisa dengan dua koneksi internet, tiga koneksi internet, bahkan empat koneksi internet sekaligus. Selanjutnya, setting untuk Wi-Fi configuration. Yaitu merubah nama Wi-Fi yang digunakan untuk jaringan admin atau pribadi. Karena digunakan untuk jaringan admin, maka jangan lupa tambahkan password Wi-Fi yang akan digunakan pada router Luigi. Dan sampai di sini. Untuk konfigurasi router sudah selesai, dan bisa digunakan untuk mengakses ke jaringan internet. Menggunakan Wi-Fi dari router Luigi. Untuk langkah konfigurasi yang kedua. Yaitu setting VLAN ID untuk jaringan hotspot pada router. Untuk membuat VLAN ID, di sini kita akan mengakses router menggunakan browser pada smartphone. Yaitu dengan mengakses ke IP address 192.168.110.1 untuk login ke router. Yaitu menggunakan password yang sudah dibuat sebelumnya. Yaitu pada bagian manajemen password. Untuk menambahkan VLAN ID, bisa masuk pada menu LAN yang ada di halaman utama atau dashboard. Pada halaman LAN, kita akan nembahkan VLAN ID untuk jaringan hotspot. Yaitu dengan menambahkan IP address baru. Misalnya, 192.168.123.1. Dan untuk VLAN ID, misalnya di sini saya pakai VLAN ID 1.1.1. Di sini untuk VLAN ID, sudah selesai dibuat. Selanjutnya, pindah ke menu Wi-Fi untuk nemabahkan jaringan Wi-Fi baru yang digunakan sebagai pemancar Wi-Fi hotspot. Pada halaman Wi-Fi setting, buat jaringan Wi-Fi baru dengan menu Add Wi-Fi. Langkah selanjutnya, di sini kita tinggal nembuat nama Wi-Fi baru dengan security tanpa menggunakan password, karena akan digunakan sebagai jaringan Wi-Fi hotspot. Jangan lupa tambahkan dulu untuk VLAN ID-nya. Pada bagian ini, kalian pilih VLAN di satu terlebih dahulu. Sekarang kita pindah pada aplikasi Ruiji untuk merubah konfigurasi VLAN ID pada bagian Wi-Fi. Di sini bisa pindah ke menu Wi-Fi setting. Dan pilih jaringan Wi-Fi hotspot yang digunakan sebagai pemancar Wi-Fi hotspot. Ubah pada bagian VLAN ID, dan ganti dengan VLAN ID yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu misalnya dengan VLAN ID 1.1.1. Sampai di sini untuk konfigurasi VLAN ID untuk jaringan hotspot sudah selesai. Untuk langkah konfigurasi ketiga, yaitu membuat jaringan hotspot pada router. Untuk membuat jaringan hotspot pada router Ruiji, ini sangat mudah dan simple. Di sini cukup mengaktifkan fitur Captive Portal pada aplikasi Ruiji. Untuk membuatnya bisa dengan memilih menu, Add Policy. Pada halaman Add Policy, di sini tinggal setting untuk jaringan hotspot. Seperti nama, selanjutnya ada Authentication Device. Di sini ada dua pilihan, yaitu router dan AP. Di sini kalian bisa pilih yang router. Pada network, pilih jaringan lokal VLAN ID yang digunakan untuk hotspot. Setelah ini, buat untuk halaman login page, yaitu dengan memilih menu Add Page. Pada halaman portal page, bisa melakukan setting untuk nama, login options dengan banyak pilihan, yaitu ada login dengan satu klik login, ada login dengan account, ada login dengan voucher, dan ada login dengan SMS. Karena nantinya akan digunakan untuk jualan kupon, di sini pilih yang voucher. Ada fitur tambahan yang menarik, yaitu bisa merubah halaman URL setelah login, bisa merubah logo image, background login page, dan beberapa notifikasi untuk pesan. Sampai di sini, kita sudah selesai untuk membuat jaringan hotspot pada router Ruiji. Untuk langkah konfigurasi keempat, yaitu membuat kupon voucher, yang nantinya bisa dijual dan menghasilkan tambahan uang. Untuk membuat kupon voucher, bisa menggunakan menu User Management pada aplikasi Ruiji, pada halaman User Management. Di sini kita buat untuk user group, atau paket yang ada pada router terlebih dahulu. Misalnya, dengan user group, paket satu jam. Dengan device, hanya satu user yang bisa terkoneksi dengan satu kupon. Untuk periode, adalah lama masa aktifnya kupon setelah digunakan, misalnya satu jam. Ada batas kuota per kupon, setelah kupon digunakan. Ada batas kecepatan upload yang diberikan untuk satu kupon. Ada batas kecepatan download yang diberikan untuk satu kupon. Dan juga bisa memberikan informasi harga per kupon yang dijual. Kalian bisa ulangi cara ini, untuk membuat paket lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini kita sudah selesai untuk membuat paket voucher yang akan digunakan, dan untuk selanjutnya kita akan buat untuk kupon voucher yang akan dijual. Di sini kita pindah ke menu User, terus Voucher. Untuk membuat kupon voucher, bisa memilih menu Add Voucher. Pada halaman Add Voucher, tentukan jumlah hover yang akan dibuat. Tentukan tipe kode voucher yang digunakan. Tentukan panjang kode voucher yang digunakan. Dan tentukan untuk paket yang digunakan. Sampai di sini, kita sudah bisa berjualan internet wifi dengan menggunakan kupon voucher. Saya akan mencoba mengakses internet menggunakan jaringan wifi. Yang digunakan untuk admin atau jaringan pribadi dan hasilnya, di sini bisa terkoneksi ke internet tanpa harus login menggunakan kupon voucher. Selanjutnya, saya akan coba mengakses ke internet menggunakan wifi hotspot. Di sini akan muncul login page, dan bisa masukkan kupon voucher yang sudah dibeli. Jadi, apakah kalian tidak tertarik cukup dengan satu router, kita bisa membuat banyak jaringan, dan bisa menambah penghasilan dengan berjualan kupon voucher hotspot. Semoga video ini bermanfaat, dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.